Balik informasi lain pemirsa tim dari Kementerian Luar Negeri yang dipimpin Maftu Bashumi berangkat ke Arab Saudi sore ide. Tim akan melakukan negosiasi lanjutan untuk membebaskan Satina TKI yang teracap hukuman panju. Tim Kemenlu berangkat ke Arab Saudi untuk mencari jalan tengah membebaskan Satina dari hukuman Kishas atas pembunuhan yang ia lakukan. Satina sudah mengaku membunuh majikannya yang berusia sekitar 70 tahun dan berkeluarga negara Arab. Satina pun diminta membayar uang diet setara 21 miliar rupiah oleh keluarga korban bila ingin bebas dari hukuman mati. Hingga beberapa kali negosiasi, pemerintah berhasil membuat keluarga korban menurunkan jumlah uang diet menjadi 7 miliar rupiah. Sebelumnya, pemerintah telah berhasil menyelamatkan 48 TKI lain dari hukuman panjung tanpa uang diet. Sehingga pemerintah berharap negosiasi kali ini bisa membebaskan Satina tanpa membayar uang diet. Banyak warga atau masyarakat kita yang sekarang ini justru sangat berkeberatan kalau uang APBN dijadikan untuk ini. Tapi sekali lagi persoalan bukan uang. Ini adalah satu proses bagaimana kita untuk memperjuangkan tujuan akhirnya satu, menyelamatkan warga negara kita. Terhindar dari eksekusi hukuman mati.